berapa Nabi Jibril? Jibril turun-turun Nabi Raiso diwarai Jibril itu Raiso dengan malaikat agak diwarai pengheran jadi Jibril itu Raiso agak diwarai pengheran jadi Nabi ya ummi ummi itu lugu Nabi Raiso berpikir pengamat menurut analisa saya bangunnya berbuat Nabi berpikir Nabi Raiso berpikir ummi itu berpikir jadi permanen kalau ada problem Nabi menurut dolar ya Nabi berpikir ya Nabi kalau ada ini tulisannya ada nyatanya dolar sudah ada seharusnya melarat nyalakan dolar ya seorang nyalakan dolar nyalakan dolar itu apa? nyalakan dolar nyalakan dolar nyalakan dolar nyalakan dolar nyalakan dolar dilatih cerdas diw cerdas diw cerdas diw nyalakan dolar nyalakan dolar akhirnya diterang nyalakan dolar nah kesalahan orang-orang sekarang adalah kalau bikin perubahan itu ingin langsung kasih itu tidak bisa nyalakan dolar nyalakan dolar yang pertama adalah mereka tidak akan terpisah atau tercerabut dari pemikiran mereka sehingga ada bayinah datang memberi penjelasan bayinah itu siapa? nyalakan dolar nyalakan dolar nyalakan dolar terus dibalain nyalakan bila nyalakan dolar dan terserah nyalakan dolar nyalakan dolar dan lakukan nyalakan dolar nah ini kita berubah Muhammad pemecah belah kita dulu pemikiran kita sepakat karena statementnya Muhammad kita jadi pecah akhirnya nabi tersangka dia agak provokator paham ya? itu tuduhannya terubah pahamnya tuduhannya apa? merubah tapi apapun itu karena kecanggihan Nabi cara menjadi bayina dari pikiran dari pikiran Tuhan itu harus apa? banyak, terus dilatih Nabi Tuhan itu harus satu itu Nabi telaten pahamnya Nabi itu telaten terus mulai terus dilatih, sampai dilatih gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gak apa-apa, kamu ngaku Tuhan gak apa-apa berhala-berhala itu ngaku Tuhan gak apa-apa tapi saya ingin tanya apa mereka menciptakan langit dan bumi makanya sebagian ayat Allah nak tanya gak apa-apa kamu bilang saja mereka kalau ingin jadi Tuhan, jadi Tuhan saja tidak apa-apa kamu katakan mereka itu Tuhan tapi buktikan prestasi mereka apa mana yang diciptakan berhala mana yang diciptakan Isa mana yang diciptakan Yesus gak apa-apa, Yesus Tuhan gak apa-apa tapi buktikan dia lahir di mana jangan-jangan sudah lahir di bumi masa yang dituhani sama Tuhannya terlambat bumi ada dulu, Tuhannya datang kemudian yang bener aja kan gitu selamat menikmati